Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Prima Aku Tetap bersama saya Muhammad Ashari Dan tak lupa saya selalu ucapkan ribuan terima kasih kepada sobat Prima Aku semua Yang telah mensapur channel ini Hingga akhirnya saya kembali dapat menerbitkan konten-konten terbaru di channel Prima Aku Oke, baiklah sobat Prima Aku semua Kali ini kita kedatangan sebuah request Request materi Dari Abangda Talan Nino Request ini terdapat di kolom komentar pada konten hubung singkat Oke, isinya mungkin minta contoh ya Trapo distribusi dengan tegangan 6 kv per 400 volt Dengan daya 1250 kva dan impedansinya adalah 4,7% Berapakah harus hubung singkatnya? Oke, itu adalah pertanyaannya Dan sebelumnya terima kasih juga ya kepada Bang Talan Nino yang telah mempercayakan Prima Aku Untuk memberikan contoh atau menerbitkan contoh soal Dan yang perlu diperhatikan pada case kali ini adalah Yang pertama data yang diperoleh biasanya didapat dari sebuah template rapuh Oke, soal yang dilontarkan oleh Bang Talan Nino ini juga Saya rasa ini berdasarkan berasal dari template rapuh Di mana biasa di template itu terdapat dayanya Kemudian tegangan tinggi, tegangan rendah, impedansi, dan sebagainya Oke, yang kedua menghitung arus hubung singkat sebuah transformator itu tidak sama Atau tidak serubit menghitung arus hubung singkat pada sebuah sistem tenaga listrik Jelas ya Menghitung sebuah arus hubung singkat transformator itu lebih mudah Dibandingkan menghitung sebuah sistem tenaga listrik Kenapa? Karena ini hanya satu perangkat Dan yang kemudian ini adalah sebuah sistem Jelas lebih gampang menghitung sebuah perangkat daripada sebuah sistem Dan yang ketiga, menghitung arus hubung singkat pada sebuah transformator itu dilakukan dari sisi tegangan rendah Kenapa? Karena sisi tegangan rendah itu akan menghasilkan arus yang lebih tinggi Jelas ya, persamaannya semakin tinggi sebuah tegangan Maka arus yang dihasilkan juga semakin rendah Oke, dalam menghitung sebuah proteksi Kita harus mengambil nilai tertinggi atau nilai yang harus paling kita waspadai Nah, itulah nilai yang tertinggi Didapatkan dari sisi tegangan rendah Bukan sisi tegangan tinggi Dari spesifikasi trafo yang diberikan Diperoleh parameter Daya 1250 kVA Tegangan di sisi tegangan tinggi 6 kVA Atau 6000 volt Kemudian tegangan di sisi tegangan rendahnya adalah 400 volt Dan ekstansien dan ekstansien atau impedansi Nilainya adalah 4,7% Oke ya Dan langkah-langkah yang harus dilakukan Pertama, kita harus menghitung terlebih dahulu arus buban penuh Pada sebuah transformator Dari sisi tegangan rendah Oke Kemudian hitung arus hubung singkat maksimum Artinya rasionya adalah 100% yang akan dirasakan oleh trafo Bukan 50% Bukan 70% Namun terbesar 100% Dan ketiga persamaannya adalah Arus hubung singkat itu adalah rasion maksimum dibagi impedansi Dikali arus beban penuh Oke Pela dari parameter yang diberikan oleh contoh soal Kita dapat mulai bergerak dengan mencari i beban penuh Di mana persamaannya adalah S per akar 3 dikali V tegangan rendah Line to height Oke Ini adalah persamaan arus biasa L nya Dan dibagi 1,7 32,3,400 Oke Maka kita temukan nilai 3,840 304,3 Ampere Oke Ini bisa sama-sama di situ ya Apabila saya hilaf Memang hilafnya Mungkin untuk nanti dikoreksi Oke Kemudian Bergerak dari e-food Kita akan mendapatkan nilai arus hubung singkat ESG Oke Di mana Persamaannya adalah rasio tertinggi 100% Dibagi impedansi 4,7% Oke Kemudian dikali E-food Oke Nilai ini dapat kita turunkan Atau kita jabarkan menjadi sebuah persamaan yang Lebih sederhana Oke Ini mati Persen-persen mati 100 kita Ubah jadi 1 4,7 Kita Bagi 100 Oke Maka kita akan memperoleh hasil 1 Dibagi 0,047 Dikali E-food Oke Kemudian langsung Sambung dengan E-food Dibagi 0,047 Oke Oke Maka Langsungnya kita masukin ke Nilainya 1.804 4,3 Dibagi 0,047 Maka Maka kita akan memperoleh hasil 23,070 Ini juga tolong dihitung ya Kalau saatnya saya salah Agar kita koreksi Oke Ini adalah arus hubung singkat terbesar yang bisa dirasakan oleh semua transport Motor Motor dengan spesifikasi seperti ini Oke Namun kita disarankan Nah Saya terus disarankan Untuk memilih Ka yang tepat Atau nilai BG kapasiti pada sebuah Transformator Transformator Kita menggunakan nilai di atas Artinya kita punya saving Glass save Di atas nilai hitungan kita Kalau disini 23,07 Disarankan untuk mengambil nilai 24k Di atas 24 juga semakin bagus Oke Baiklah Kita telah selesai mengerjakan contoh soal Yang diberikan oleh Bang Nino Ya apabila ada kesalahan Nanti bisa dikoreksi ya Dan juga bisa dikomentari Di kolom komentar pada kolajen kali ini Oke Kita telah tiba di akhir kolajen kali ini Apabila terdapat kesalahan penyampaian Atau pengucapkan Untuk dimaafkan Dan apabila sobat merasa konten kali ini bermanfaat Dapat membantu saya Dengan memberikan like Dan juga subscribe Dan juga Berhubungi saya Kepada teman-teman yang lain Agar kita dapat Sama-sama belajar Oke sekalian Terima kasih kepada pembimu Yang telah mempercayai kita Untuk menyelesaikan soalnya Dan mudah-mudahan Kita dapat terus berinteraksi ya Antara Pemakku Channel Pemakku Dan juga Kepada sobat-sobat Pemakku semua Oke Akhir kata selalu berpisah Pada konten kali ini Dan sampai terjumpa Kembali Pada konten-konten berikutnya Tetap di channel Pemakku Bersama saya Muhammad Basyari Sirena Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh questa Sampai suara Bagi Astaga Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kquela You peny先